selamat menikmati dan iman kita amin amin saya mariam dan ustazah lulu disini kita akan membahas tentang pemimpin pemersatu bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah mariam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kemaren-maren kuping saya gak tau nih bernyariin ya iya A-A lagi ini ya kemarin kan di Bogor di Bogor semua ya gimana ya tanah urusannya lancar belom belom masih punya orang juga lihatnya adem ya mariam ya biru-biru ya iya beginilah ya kan alhamdulillah biar dipilih saja masya Allah ada kode-kode ya ada kode-kode supaya dipilih modus gak apa-apa kalau modusnya untuk kebaikan insya Allah bagus iya amin 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 kan gak ada yang tau kan ustazah mungkin dari kita yang ada disini kan diamanakan masya Allah amin amin harus itu ustazah berharap pokoknya nih yang disini nih semuanya nih Fajri, Andon, Mariam ini calon pemimpin bangsa semuanya insya Allah insya Allah insya Allah bicara pemimpin bangsa nih ustazah makanya saya dapet apa namanya Fajri ngomongnya jangan serius-serius ustazah aja jadi takut enggak ustazah ini saya santai ya muka saya serius iya santai lu hahahaha iya jadi bicara pemimpin ini karena sebentar lagi ustazah aja ya emang emang enggak berasa lah ya nah kemarin saya dapet cerita itu menarik banget ustazah ya kan jadi ada seorang tokoh yang berglora ustazah dia menceritakan kepemimpinan pada zaman nabi ustazah nah saya tertarik tuh ada kriteria dari ketiga nabi ini ustazah tentang pemimpin tuh tentang pemimpin ustazah seru kayaknya nih harus cimak nih iya Fajri Fajri denger langsung apa mimpi apa apa nih aduh itu cerita kemarin ustazah oh mimpi itu iya saya yang nonton ternyata gak boleh percaya mimpi ya udah saya ikutin tapi dia percaya sih itu ngitungin ustazah biar dapat nomor buntu tetap gak ada hahaha iya jadi apa namanya dari tentang pemimpin iya tentang pemimpin itu dan itu kebetulan ketiga-tiganya ini seorang nabi ustazah dan Masya Allah ustazah ceritanya itu itu menginspirasi kita dan apa namanya dan itu bisa menjadi pembelajaran buat kita agar ya mudah-mudahan kita gak salah ngilih pemimpin nantinya sebab ada kriterianya gitu ya ada contoh-contoh modelnya kayak apa gitu dan ketiga ini tuh semuanya yang namanya nabi baik semua ustazah iya tapi caranya memang beda ustazah kayak ini satu ada nabi nabi siapa sih jadi seru banget ceritanya seru banget saya ceritain dua nabi aja entah satu nabi ustazah ya hahaha pagi-pagi hahaha jadi yang pertama tuh yang saya tahu nabi ustazah ustazah waktu itu kan di jaman kerajaan Firaun ustazah ya nabi mustazah itu kan bisa dibilangkan ancaman bagi Firaun iya iya nabi mustazah itu kan bisa dibilang musuh 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 kerajaan Firaun pada saat itu gimana caranya nih ya pada saat itu kerajaan-kerajaan yang ada di Firaun itu cari musuh untuk membunuh nabi Musa kayak gitu saja tapi dilengahnya kan atas berkat apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan Allah pertolongan Allah yang pada akhirnya justru malah sebaliknya ya kan kerajaan Firaun itu yang mana ditenggelangkan malah hancur malah hancur Firaun nya binasa gitu binasa ustazah ya iya maksudnya secara perspektif itu kan kita lihat bahwa kepemimpinan Nabi Musa itu kan hadirnya dari ya kalau bahasa sekarang itu mungkin oposis ustazah ya melawan perlawanan perlawanan terus gitu ya sama Nabi Musa bukan sama Nabi Musa sama Firaun sama Firaun itu ustazah dan yang kedua ini ya menarik juga ustazah orang baik juga Nabi Yusuf ustazah yang tampan yang tampan kayak kita ini kalau ustazah gak mungkin cantik aja ustazah cukup gak tampan iya iya tampan tuh yang buat min beras tuh tampan buat nyugurin tamu tampan tampan apa sih tampan tampan pisang ada tampan ada tampan ada nampan 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 juga nih tampan sakit itu salah ya bahaya ada Nabi Yusuf juga ustazah gimana tuh Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf itu pada saat itu dia dipercaya oleh kerajaan untuk menjadi pendahara kerajaan ustazah ya bisa dibilang itu Menteri Ibu Sri Mulyani nya keuangan keuangan ya kepercayaan ya yang pegang uang seluruh negara iya bener seluruh bangsa seluruh bangsa kayak gitu ustazah nah itu kan dari situ kan ketika Nabi Yusuf dipercaya menjadi pendahara sebuah kerajaan dan tidak lama juga akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi pemimpin di situ ustazah nah artinya kan kalau bahasa nyaman sekarang itu dia dari koalisi terus menjadi pemimpin ustazah dia setuju gitu ya koalisi bekerja sama bener akhirnya diangkat akhirnya diangkat dia menjadi pemimpin nah yang ketiganya itu barangkali ustazah bisa memberikan referensi bagaimana caranya atau kira-kira untuk pemimpin pemersatu bangsa itu menjembatani 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 dua model kepemimpinan ini ya yang satu oposisi memberontak terus gitu yang satu koalisi dan bekerja sama nah prodigas bawah itu dua-duanya itu seorang Nabi ustazah baik ya kan manusia baik ya berarti cara kepemimpinannya atau model kepemimpinannya dua-duanya itu bagus bagus baik cuma bedanya sikonnya saat Nabi Musa emang membutuhkan sikon yang oposisi sementara sikon yang Nabi Yusuf membutuhkan sikon koalisi nah tadi kan Pajri udah menyinggung tuh bagaimana dengan Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad itu khotimun nabiyin penutup para Nabi khotim jadi penutup para Nabi kemudian ibaratnya yang paling cemerlang ulul azmi yang punya kekuatan yang besar yang daya tahan daya tangguh dan lain-lain jadi memang penyempurna syariat dari semuanya ini syariat Nabi Musa syariat Nabi Yusuf itu adalah Rasulullah Rasulullah ini mempraktekkan dua cara kepemimpinan ini dua cara kepemimpinan dari yang kepemimpinan Nabi Musa dengan kepemimpinan Nabi Yusuf jadi membuat menjembatani nah ngomong-ngomong jembatan jadi gini kita sekarang itu adalah membuat jembatan menyambung kan kalau jembatan itu bukan tembok nah kalau tembok kan kita memotong-motong memilih-milih ada sekat ada sekat-sekat enggak enak ngomong-ngomong lewatin juga susah manjat susah ini pikirannya kemana-mana manjat kalau ada tembok susah susah tembatan enak kayaknya pengen rubuhin tuh tembok ya intinya Rasulullah ini penyempurna jadi sebagaimana agama penyempurna ini agama Islam maka syariatnya semuanya modelnya itu menyempurnakan yang sebelum-sebelumnya jadi menyatukan memadukan antara koalisi dengan oposisi jadi wasaton wasaton itu wasat penengah ya itulah menjembatani jadi menjadi jembatan pemersatu nah ini yang mau kita bahas bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan bangsanya jangan memilah-milah jangan memotong-motong jangan apalagi mengadu domba pecah belah jangan kita kan punya semangat apa kita ingat dulu sebelum ada negara Indonesia ada Nusantara namanya ada Sumpah Palapa Gajah Mada yang menyatukan seluruh Nusantara jadi yang Nusantara tadinya pulau-pulau-pulau jadi menyatu ya terus sesudah ada nama Indonesia ada namanya Sumpah Pemuda nah itu juga menyatukan jadi harusnya bangsa Indonesia ini belajar dari pendahulu-pendahulunya nah pendahulunya itu apa yang lebih utama lagi adalah Nabi kita Muhammad SAW ya dalam Al-Quran disebutkan ya saya mau bacakan ayatnya dan artinya ya jadi wakadha lika ja'alna kum ummatau wa satolitaku nusuhada a'lan nas ya jadi Allah berfirman bahwa kami akan menjadikan kamu itu bangsa yang menjadi penengah bagi semuanya gitu jadi kita ini diciptakan Allah memang untuk menjadi wasatol lita kunu ya suhada menjadi apa penengah wasit nah kalau bahasa Sarihara itu wasit wasaton itu bahasa Arab tuh sebenernya Don wasit itu bahasa Arab asalnya dari bahasa Arab cuma dijadiin bahasa Indonesia berarti jadi kita memadukan antara oposisi dan koalisi jadi kita itu bener-bener ibaratnya menjadi pemersatu bangsa kita bener-bener pemimpin itu harusnya yang bisa menjadi jadi poros tengah ibaratnya tapi kan di tengah kalau di sini kan agak susah juga mungkin ya di Indonesia iya di Indonesia susahnya gabungin koalisi sama oposisi gitu kan karena belum ada contoh pemimpin bangsanya Don belum ada contoh yang membawa kita ke arah yang barunya ke arah yang benernya arah baru arah baru jadi kalau harus punya peta jalan baru arah baru gitu harus ada pemimpin yang punya narasi punya narasi jadi dia punya arahan nih ibaratnya kalau kita aja kemana-mana pakai google map kan enggak ketakutan hilang arah tuh atau salah jalan gitu nah makanya disinilah nanti Ustazah yakin bahwa Indonesia ini akan menjadi sebuah negara sebuah bangsa yang mudah-mudahan bisa memimpin dunia insya Allah super power baru super power baru nah itu istilah kerennya iya masuk tuh bareng Ustazah iya iya ini ya apa nggak loadingnya lagi bagus nih loadingnya iya iya jadi insya Allah ini kita bener-bener nih misalkan sekarang kita masih jadi rakyat kita masih jadi yang menjalankan undang-undang menjalankan pemerintahan maksudnya mengikuti nanti mudah-mudahan kita kan al-ayyamunudawiluha hari-hari itu dipergilirkan dalam Al-Quran tuh hari-hari dipergilirkan sekarang kita jadi rakyat jadi ibaratnya yang ikutin pemerintah bisa jadi suatu saat kita dijadikan yang pemimpin nih semuanya nih jadi pemimpin maka ketika jadi kita kita jadi pemimpin alangkah baiknya kita memang udah punya peta jalan kita udah punya kayak tadi Pajri udah tahu nih kisah Nabi Musa begini kisah Nabi Yusuf begini kisah Nabi Muhammad begini ya Nabi Muhammad itu koalisi Nabi Muhammad itu kolaborasi sama siapa sama Yahudi sama Nasrani makanya negara Madinah kuat itu karena apa kerjasama itu jadinya membangun jembatan bukannya mendirikan tembok-tembok nih Nasrani disini Yahudi disini Islam disini Islam disini Islam ekstrim yang keras disini jadi tidak mengkotak-kotakan gitu saja enggak jadi jadi berkolaborasi itu penting jadi kita ya jangan jauh-jauh deh nih kita yang contoh miniaturnya nih kita kerjasama nih kan enak nih kalau kerjasama begini coba kalau kita Ustajah pokoknya mau Ustajah sendiri terus Mariam aku mau sendiri aja Andron sendiri enggak bisa enggak enak emang enakan kerjasama daripada kerja Rodi emang udah pernah kerja Rodi udah bercerita Ecap ya Ustajah gak paling pasang jadi emang enaknya kita kalau kerjasama tuh yang susah-susah jadi ringan berat-berat jadi ringan jadi ibadah membangun negara itu kelihatannya jadi kayak enggak kan kalau kita sendiri-sendiri kayak berat banget gimana Indonesia mau dibawa kemana ini sendiri ini sendiri udah kita sekarang menyatu nih kita bersatu harus ada contoh seorang pemimpin mudah-mudahan nanti di negara kita juga Indonesia Allah berikan rahmatnya Allah berikan berkahnya Allah munculkan seorang pemimpin yang memberikan peta arah untuk kita Amin Insya Allah mudah-mudahan Amin Nah nanti anggota dewannya ini semua nih Mariam Andon Pajri anggota dewannya yang bikin Alhamdulillah jadi udah tadi tuh Pajri bagus ya ngukapin tentang Musa tentang Yusuf dan ditutup dengan Nabi Muhammad bener-bener Nabi Muhammad itu dengan piagam Madinahnya dengan bagaimana membangun Madinah itu menjadi model kita role model untuk pemimpin-pemimpin Indonesia apalagi nanti apa namanya 2004 mendatang Indonesia ketika pemimpin itu saja pokoknya kita bersatu bersatu siapapun pemimpinnya Insya Allah kita kita support kita bersatu kita bangun negeri kita Insya Allah Wallahu'Alam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih